Aku jadi duta sampo lain. Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu mendengar suara berkutuk-berkutuk, itu artinya saya sedang mengukus makanan. Makanannya namanya apa? Nggak tahu. Ini ilmu mengarang indah, yang jelas bahan utamanya menggunakan jagung. Yang saya gunakan tadi jagung pipilan, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan jagung biasa yang beli di pasar yang ada bonggolnya itu. Terus dipipil, kemudian di blender. Apa enak? Kayaknya enak, karena ini juga saya belum pernah mencoba, dan ini betul-betul ilmu mengarang indah, tanpa menggunakan mixer, tanpa menggunakan oven, cuma dikukus. Bagi yang penasaran bagaimana santos sampai membuat menu ini, langsung utili cap susah jangge, dari awal tadi. Untuk membuat menu kali ini, saya sudah menyediakan jagung. Ini jagungnya menggunakan jagung pipilan, jagung beku, sebanyak satu gelas. Bapak Ibu bisa menggunakan jagung yang segar. Itu menurut saya jauh lebih bagus, karena hasilnya akan lebih manis dan lebih enak saja, kalau menurut saya, yang dibandingkan dengan jagung yang pipilan beli di supermarket seperti ini. Jagungnya langsung dimasukkan ke dalam blender. Tambahkan air, sebanyak setengah gelas saja, dan ini langsung saja di blender hingga halus. Sudah, tidak sampai setengah menit sudah halus ini. Dan sekarang, saya akan memecahkan 4 butir telur. Kalau telurnya besar-besar, bisa menggunakan tiga, Pak Bung Geh. Kemudian, tambahkan sekitar 10 sendok makan gula pasir. Satu, dua, sepuluh. Selanjutnya, ini dikocok lepas saja, hingga gula pasirnya larut. Ini tidak akan lama kok. Di kocoknya, tidak usah sampai telurnya mengembang, apalagi tidak putih, kaku, tidak usah. Yang penting, gulanya cair saja. Saya tambahkan santan 2 bungkus. Ini santannya yang ukuran 65 ml, santan instan. Kalau Bapak Ibu menggunakan santan yang segar, gunakan santan perasan pertama. Santan itulah yang digunakan untuk memblender si jagung. Jadi, santan dan jagungnya langsung di blender bareng. Gitu saja. Ini diaduk lagi. Masukkan jagung blenderan tadi, Bapak Ibu. Aduk lagi. Kerjaan kali ini cuma ngoda-aduk, ngoda-aduk saja. Seperti ini, gampang-gangat. Sekarang, saya akan memasukkan terigu. Berapa banyak terigunya? Sekitar 10 sendok makan. Satu, sepuluh. Ini terigu yang saya gunakan adalah terigu pro sedang, Pak Bu. Bukan terigu rendah ataupun tinggi. Sedang saja yang digunakan. Ini aduk lagi. Alah, saking gampangnya, Pak Bu. Bikin kayak gini. Walaupun ini ilmunya mengarang indah. Saya yakin sih tetap bakal enak. Dan saya yakin juga, Bapak Ibu bisa mempraktekannya di rumah. Ya, karena peralatan yang digunakan juga sederhana. Tidak ada ginian. Tidak ada wis seperti ini. Gunakan garpu. Gunakan centong. Gunakan irus. Semuanya bisa dipakai. Terserah saja menggunakan apa. Dan sekarang, ini akan saya tambah dengan, apa namanya, baking powder tuh. Baking powder. Ini sebanyak berapa baking powdernya? Sebanyak 1 sendok teh saja. Selanjutnya, ini akan saya beri lagi instan. Kalau embok saya menyebutnya sebagai gis. Terserah menggunakan merk apa. Ini sebanyak 1 sendok makan. Jemlungkan lagi saja begini. Ini langsung diublek-ublek lagi saja. Karena saya tadi itu tidak menggunakan air hangat untuk mencampurkan si, apa, rargi instannya. Ini prosesnya jadi agak lama sedikit. Kalau mau cepat sebenarnya menggunakan air hangat sedikit saja di, diutek-utek di gelas dulu baru dimasukkan ke sini. Tapi karena saya langsung dimasukkan, jadi prosesnya ini agak lama sedikit. Untuk membuat si adonannya berbusa-busa. Warna kuning yang di baskom ini adalah warna kuning alami. Kalau bapak ibu mau menggunakan tambahan warna monggo, tambahkan saja. Ini saya akan menggunakan pewarna makanan, sekitar beberapa tetes supaya kelihatan lebih cantik warnanya. Saya tambahkan sedikit vanili. Sebenarnya ini hal yang paling tidak saya suka vanili, tapi tak tahu kenapa. Selalu saja memakai kalau membuat sesuatunya. Sudah. Ini undep-undepnya kira-kira saja. Tidak usah dihitung harus berapa lama. Kalau sudah tercampur semua, mungkin pun langsung dibiarkan saja. Dan saya pun tidak lama-lama, tidak sampai 2 menit aduk-aduknya. Dan ini akan saya biarkan sekitar 1,5 jam. Atau mungkin kalau nanti ternyata raginya tidak terlalu bagus, 2 jam. Paling cepat 1 jam. Kita tunggu. Dan ini sudah 1,5 jam kemudian. Saya diamkan. Tuh. Sudah banyak umpruknya bapak ibu. Sekarang akan saya tambahkan minyak goreng sebanyak 6 sendok makan. Siji. Loro. 6. Sudah. Sudah dimasukkan. Ini langsung diaduk lagi sebentar sambil meratakan minyaknya. Sekarang bapak ibu sudah harus menyalakan kompor, merebus air. Karena proses memasak selanjutnya saya akan menggunakan cara mengukus. Bukan menggunakan magic jar. Tapi ini akan saya kukus. Saya tuang ke cetaan. Dan cetaan yang saya gunakan ini sudah saya olesi dengan minyak goreng juga ya. Untung cukup. Saya takut tadi meleber-meleber. Ternyata oke. Masih cukup. Pastikan air yang akan digunakan untuk mengukus sudah mendidih pak bu. Ini dimasukkan saja. Ini dibiarkan saja hingga bagian tepinya mengeras. Jangan ditutup. Biarkan saja dulu seperti ini. Ketika bagian tepinya sudah mulai kelihatan mengeras. Ini langsung akan saya tutup saja. Nah. Kita tunggu hingga matang. Mengukusnya ini kurang lebih sekitar 35 hingga 40 menitan. Ilo mu kira-kira sayang. Sudah 40 menit. Saya buka. Wow. Tuh hasilnya. Ini akan saya biarkan dulu hingga dingin. Nanti setelah dingin baru dibuka. Kita lihat hasilnya seperti apa bagian dalamnya. Dan ini setelah saya buka dari setaan. Ini masih ada bawahnya. Tuh. Kelihatan lembut banget. Bagian tepinya. Sekarang ini akan saya potong-potong dulu. Bentar. Dan ini. Tuh. Berpori-pori. Mirip kayak bika ambon. Hanya saja pas ditutup tadi saya menutupnya rapat. Jadi mungkin karena faktor itu dia tidak membentuk seperti sarang semut. Tapi kalau berpori-porinya bagus banget tuh. Lebar-lebar. Kalau bagian tepinya halus. Bisa begitu ya. Saya juga tidak tahu kenapa bisa begitu. Sekarang saatnya ngicipi. Ini tuh saya baru mandi 5 menit yang lalu. Panas banget. Tahu padahal hawanya mendung. Tapi panasnya minta ampun. Sampai pakai singlet tuh. Sudah keringatan lagi. Ini belum ada 5 menit mandi. Langsung diicipi saja nih. Tuh. Bentuknya seperti itu. Bagian tepinya lembut banget. Bagian tengahnya kayak sarang. Sarang. Tahu apa. Sarang ngangkrang. Kayak gini. Langsung diicipi. Bayangan di awal saya tadi. Jagungnya tuh akan berbau langu-langu gak enak. Tapi ternyata. Oh enak banget aromanya. Dan. Ini tuh rasanya legit-legit renyah. Bukan yang kayak. Apem seperti itu. Beda banget. Beda banget. Gak ada nyambungnya dengan apem. Beda. Manisnya pas. Dan. Salam saya. Bapak ibu. Jangan menambahkan gula lagi. Karena si jagung kan sudah cukup manis. Dengan gula sebanyak 10 sendok. Sudah sangat oke. Kalau untuk ukuran umum ini. Limpun. Sekarang santos sapi mohon pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Gunakan masker. Kalau keluar rumah. Panas. 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 Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.